Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu balik lagi bersama saya Nurdin Herudin Dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang Facebook Ads untuk emak-emak ya Dan ini adalah materi keempat ya mak dan kita akan lanjutkan Kan materi sebelumnya kita sudah bikin penspeg untuk jualan Lalu kemudian sekarang karena ada yang request belum membuat sampulnya di penspeg Maka kita akan buat Nah yang pertama yang harus ada aplikasi Canva ya mak Nah ini wajib banget buat mama semua Jadi untuk desain flyer, desain untuk Instagram, story dan lain-lain ada disini mak ya Nah jadi pertama install Canva Lalu kedua kita lihat dulu nih halamannya Masuk Facebook Lalu ini yang ketiga seperti biasa ya Icon bendera Diklik Kemudian cari halaman yang dibuat kemarin ya mak ya Nah ini yang dibuat kemarin Nah setelah ini kan sampulnya belum ada mak ya Nah ini username ternyata kalau untuk awal-awal ada yang bisa diganti ada yang nggak Artinya kalau misalkan emak ketika mau ganti nggak berubah gitu ya Kemudian mau diganti lagi ada tulisan tidak apa belum bisa gitu lah Not eligible gitu lah intinya begitu Nah itu harus jalan dulu nge-posting Jadi nanti setelah beberapa pekan berjalan itu beberapa bulan bisa dirubah Nah karena kita mau menghadirkan foto sampul yang bagus Kita masuk ke Canva dulu Ini masuk home Kita klik Canva Nah kita tunggu ma ya sedikit loading Canva-nya Jadi disini emak juga bisa membuat logo gitu ya Kalau dikira foto profil fanspage-nya memang ingin dirubah Nah disini banyak sekali buat desain Nama tinggal geser aja ya Nah disini banyak banget Disini kita akan pilih sampul facebook ya Aduh sorry Kepencet Pilih sampul facebook ya Nah kalau misalkan sekiranya tidak ada Nah biasanya ada tulisannya sampul facebook Nah kalau tidak ada kita sari ya Diklik di pencarian atas Di kolom pencarian ini kita klik sampul ya Nah nanti keluar sampul facebook Kita pilih yang sampul facebook Nah disini banyak banget desain yang bisa emak pakai gitu ya Dan otomatis sudah dibuatkan desainnya Nah emak cari aja ke bawah di scroll mana yang cocok Emak rasa cocok Pilih itu Nah misalkan saya akan pilih Kita cari dulu emak ya yang bagus yang mana ya Nah kita cek cek dulu Ini bagus bagus ya gratis juga Kita cari yang bagus ya Nah ini misalkan ya Kita pilih Diklik Nah lalu kemudian Kita akan edit emak ya Nah ini akan otomatis muncul seperti ini Nah kemudian emak bisa klik aja tulisannya Kalau ingin dirubah ya Nah bengkel Mobil Lancar Jaya Nah ini sepe Apa Dari ininya sesuai dengan brand emak ya Jadi setelah ini kalau misalkan terlalu besar hurufnya Emak di bawah ada menu kan banyak ya Digeser aja Nah ada ukuran font Nah ukuran font ini bisa dikecilin Nah kayak gini Nah emak bisa Rubah kayak gini Jika sudah di klik lagi layarnya Disininya ada tulisan lagi Silahkan emak bisa rubah Ya Intinya tinggal klik-klik aja emak ya Habirkan Ini contoh ya Nah misalkan ini Websitenya Dihapus aja Sama saya Karena belum ada website Nah ininya Nah ini Nah ini fotonya Sebelah sini Bisa diganti emak ya Nah misalkan Ini kita geser Oh disini gak bisa di ini Dihapus Nah Hapus gambar Lalu kemudian emak bisa menambahkan Klik tanda plus ya Disini misalkan Lihat bisa dari galeri Ya bisa dari Ini kalau galeri bisa dari Handphone ya Galeri handphone Kemudian ini kalau dipilih foto Foto dari kanva Banyak banget Bisa cari Misalkan saya cari ini aja Mobil Nah saya pilih yang ini Misalkan yang kuning Nah kita geser Lalu dimasukkan ke Yang tempat foto tadi Jadi sudah Otomatis emak ya Nah kalau sudah Mas silahkan klik Sebelah sini Yang ujung sana ya Yang ujung pojok kanan Ada tulisan panah ke atas Pilih simpan sebagai Disininya pilih PNG ya Biar memang kualitasnya bagus Lalu kemudian unduh Nah setelah itu Kita akan tunggu proses unduhnya Nah ini sudah diunduh ya Dan kita langsung masuk ke Home Kita masuk ke halaman tadi Nah ini halamannya yang di Facebook Di sini di sampulnya Kita klik Tambahkan foto sampul Diklik Kemudian edit area sampul Kita klik tambah Kita klik ininya Simpan Simpan Mak ya Nah Maka di sini Sudah ada ya Mak ya Nah dan ini Kita edit ya Karena kita Ingin Satu aja Supaya tidak ngeslide ya Kita edit lagi Nah di sini Kita edit area sampul dulu Hapus aja Digeser ya Jadi ini digeser Klik hapus Hapus lagi Hapus Hapus Nah kita geser ke tampilan ini Yang kita buat Lalu simpan Nah setelah ini Maka kita Repress Nah Sekarang Jadi Foto sampulnya Mak ya Oke mak Itu untuk Menambahkan foto sampul Kan jadi elegan Mak ya Jadi Seperti profesional Jadi mak Tinggal selanjutnya Posting aja Di sini Buat postingan ya Untuk Promosinya Atau untuk Jualannya lah Anggap aja Ini toko Mak ya Oke sampai jumpa Di materi selanjutnya Mak ya Jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa Jangan lupa